Kembali ke Rotiku Economic Outlook 2023 Capital Market Outlook dan saat ini kami secara eksklusif masih bersama dengan Heri Supriyadi, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Telkom Indonesia eksklusif di studio CNBC Indonesia. Pak Heri kita akan lanjutkan dialog kita. Menyambung tadi segala inovasi yang akan dijajaki oleh perseroan dan juga strategi menjaga good corporate governance di satu sisi tentunya dibutuhkan fund yang begitu besar juga di tahun ini. Dan seiring dengan kebutuhan pengembangan bisnis bagaimana strategi pendanaan perseroan di 2023 ini Pak Heri? Makasih, ini kita lihat kalau lihat fund itu dari pertama untuk investasi utamanya karena secara operasi kita know how to finance the business. Kalau investasi kita rata-rata setahun kita investasi sekitar 25% dari revenue. Katakanlah tahun ini kisaran 40-an triliun lebih gitu ya, mungkin 45 triliun gitu ya. Nah dari 45 triliun itu berapa yang harus kita funding dari eksternal, berapa internal, seperti itu gitu ya. Nah posisi kita sebenarnya kalau secara balance sheet, balance sheet kita itu among the healthiest mungkin di industri ya. Kita punya debt to equity ratio itu sekitar 0,46 kali, very low actually gitu ya. Artinya kita punya kapasitas balance sheet yang sangat besar. Even to expand the company for opportunity untuk investment organik ataupun inorganik gitu ya. Nah artinya secara operasi nggak ada isu, profitabilitas kita sangat bagus gitu ya. Nah yang harus kita lakukan itu mix antara external financing sama internal financing dalam rangka semakin memperbaiki kapital structure kita. Kita juga membayar dipiden cukup besar juga dari operasi gitu. Seperti biasa kita sangat kompetitif di dipiden. Sehingga kalau kita lihat dari kondisi yang ada seperti itu, mungkin kami akan rise, batakanlah financing dari eksternal pada kisaran antara 36-38 triliun dalam grup. Di tahun ini? Iya, itu ada di Telkomsel sendiri, kemudian ada di Telkom, parent induknya, kemudian di anak perusahaan seperti Mitratel dan lain-lain gitu dalam grup kami. Dan seperti yang Anda sampaikan untuk kebutuhan investasi Pak? Kebutuhan investasi. Baik. Oke, baik. Pak Eri, ini masih persoalan terkait pendanaan, strategi pendanaan. Sebetulnya Anda kita mengamati secara kontribusi dari pasar modal terhadap struktur pendanaan di korporasi Anda dan perusahaan Anda, ini seberapa besar persentasenya Pak Eri? Tadi kalau kita punya, katakanlah fasilitas dari bank itu sekitar 44 triliun di balance saya. Equity kami ada sekitar 140 gitu ya. Artinya masih sangat luas itu roomnya gitu ya. Tapi ya tadi perusahaan ini sangat healthy secara operasi gitu ya. Tentunya ketika kita mau pendanaan pasti harus ditaruh di mana gitu. Tapi memiliki, katakanlah balance sheet yang sehat, sebenarnya merisep perusahaan untuk any, katakanlah corporate action yang major. Nah ini yang selalu kita lakukan. Dan apa sebenarnya instrumen yang kita pakai? Sebagian besar masih fasilitas bank gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan untuk misalnya nerbitkan bond. Cuma kalau nerbitkan bond memang harus lihat situasinya, lihat pattern dari kebutuhan dari katakanlah cash flow yang dipakai untuk pendanaan tersebut. Jadi kita open terhadap katakanlah bank financing maupun katakanlah instrumen dari capital market lainnya. Tapi memang kita sesuaikan dengan pattern dari cash flow itu sendiri yang dibutuhkan. Tapi overall yang bisa kita sampaikan dengan rating kita yang triple A gitu ya, dengan healthiness of business kita yang kita miliki. Sebenarnya yang kita dapat fasilitas dari katakanlah eksternal perbankan maupun kita punya bond yang lama, itu actually in the best rate yang available di market. Ini juga memberikan katakanlah sumbangan efisiensi juga terhadap bisnis kita. Apalagi ditambah tadi juga aksi korporasi tahun ini juga lebih mengarah ke efisiensi ya Pak ya, pengefisiensi NKPEX dan lain-lain. Iya, efisiensi artinya untuk efisiensi lebih ke arah ada dua sisi betul untuk mengurangi KPEX pertama itu. Kedua dengan efisiensi itu sebenarnya memberikan layanan yang lebih nantinya affordable dan kita bisa expand kapasitas lebih besar kira-kira. Baik, tadi karena Pak Bapak sendiri menyebut mengenai corporate action yang major ya, saya juga ingin bertanya dalam waktu dekat ini apakah ada corporate action yang major yang akan dilakukan oleh dan juga disiapkan oleh perseroan di tahun ini, jika boleh diberikan kisi-kisi di sini Pak? Iya, tadi kalau satu yang fixed mobile convergence dengan sel-komsel walaupun dengan afiliasi gitu ya, itu mungkin menjadi salah satu yang sangat besar gitu ya dalam hal size-nya gitu ya. Nah, kemudian hal-hal lain yang dilakukan di katakanlah anak perusahaan juga, kita juga meng-establish tadi INPRACO gitu ya, anak perusahaan yang bergerak di bidang infrastructure. Kemudian yang lainnya, kita dalam proses development data center di Batam, kerjasama dengan Singtel dan juga Medco di sana untuk serving market di Singapura dan juga domestik. Itu juga merupakan katakanlah aksi kooperasi di mana kita establish joint venture untuk membangun data center ini. Hal-hal yang lainnya, terutama kita arahkan ke arah aktivitas bisnis untuk memperbesar skala. Kita masih terus dalam proses juga untuk meluncurkan satelit di tahun 2024. Jadi sekarang dalam proses itu juga hal yang kita finance dari pendanaan yang tadi yang kita ceritakan kira-kira seperti itu. Cukup sibuk, Pak. Cukup sibuk dan menarik BWM melihat prospeknya Ebram ya untuk Telkom ini. Iya, betul sekali. Nah, ini karena kita memang di acara Capital Market Outlook, Pak Heri, sebetulnya kalau Anda sendiri dan Telkom juga sebagai emiten begitu ya, kira-kira ekspektasi dari Anda terhadap perkembangan pasar modal Indonesia secara umum seperti apa? Silakan Pak Heri. Saya melihat selalu positif melihat kita itu mungkin cukup beruntung ya dibanding banyak market. Market kita mungkin belum develop market yang lain. Opportunity misalnya perusahaan-perusahaan yang lain masuk ke market juga cukup besar ya. Mungkin tadi dari Bapak-Bapak dari OJK cerita seperti itu. Nah, ekspektasi kita dengan tentunya kami itu merupakan katalisator untuk digitalisasi ya. Baik negara, perusahaan, masyarakat seperti itu. Semakin majunya perusahaan-perusahaan ini, tentu memerlukan solusi-solusi yang tidak akan lepas dari kami. Paling nggak digital konektivitasnya. Kemudian mereka butuh digital platform, misalnya masuk ke cloud, data center, dan lain-lainnya. Dengan apa, semakin majunya perusahaan-perusahaan yang tadi di Indonesia, kemudian sebagian masuk ke dalam, katakanlah pasar modal. Untuk kami melihatnya, ya industri yang berkembang itu adalah opportunity buat kita. We growing together lah. Kita menjadi apa, enabler untuk digitalisasi. Sehingga kita juga sangat berharap dan optimis itu merupakan katakanlah engine buat kita untuk tumbuh juga gitu. Oke baik, industri yang berkembang juga menjadi engine begitu ya bagi Telkom dan juga kinerjaannya ke depan. Terima kasih Pak Heri Supriadi selaku Direktur Keuangan dan juga Manajemen Resiko Telkom Desia. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi serta perspektif Anda di siang hari ini. Sukses dan saya selalu pastinya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak bersama kami. Terima kasih.